Hai guys, kembali lagi di channel Luntang Lantung Kalau kemarin gue udah unboxing Sony Alpha 7 Mark III Sekarang gue pengen sharing ke temen-temen Aksesoris apa aja sih yang gue beli Untuk pertama kali gue set up kamera gue ini Jadi tonton terus videonya Kalau kalian suka, tolong like, subscribe, comment, and share Oke guys, kali ini gue mau ngebahas kira-kira aksesoris apa aja yang gue pake Pertama kali gue set up Sony Alpha 7 Mark III gue Dimana yang gue rasa menurut kacamata gue yang bukan seorang profesional Itu penting dan diperlukan Kalau lu semua yang juga merasa bukan profesional Gue rasa lu boleh nonton video gue Dan kita boleh sama-sama juga cari referensi lain Dari temen-temen yang lebih profesional Kayak Glenn Prasetya, Info Fotografi Untuk belajar lebih banyak lagi kira-kira apa aja yang diperlukan Jadi gue disclaimer dulu Jadi lu bisa lanjut nonton video ini Dan melihat kacamata dari seorang non-profesional yang menggunakan kamera ini Oke, yang pertama kamera tidak akan bisa bekerja Tanpa adanya sebuah lensa Gue memilih lensa Sony FE2470 Dengan speednya F4 Direkomendasiin sama yang jualnya Karena gue pemula Dan juga ini lumayan ya Fokalnya dari 24-70 sehingga wide-nya dapet Tapi juga lumayan tele lah ya Gak tele-tele amat tapi bisa zoom lah Ini bisa dibilang ada optiknya Zeiss ya Bisa dibilang ini produk yang lumayan bagus Terus juga ini gue akan pasangin ke kamera gue Kita akan unboxing ini nanti Oke, selain itu juga yang penting Kalian harus punya memory card ya Memory cardnya gue pakai sandisk Ini 64 GB ya Speed up to 2300 MB per second ya Kenapa 2? Kenapa? Karena kamera ini Kalau teman-teman lihat disini ya Dia udah pakai 2 Sorry di sebelah sini Oke, dia udah pakai 2 memory Ada 2 slot memory Gue udah masukin memory-nya Sehingga kita butuh 2 memory yang penting Untuk kita gunakan di kamera kita Alasannya adalah pertama Megapixel yang besar Kadang-kadang memaksa kita untuk punya kapasitas yang besar juga Dan juga bagus untuk kita memiliki backup Daripada hasil capture dari foto kita Settingannya bisa macam-macam Bisa kita pakai memory ini 2 slot ini untuk saling membackup Ataupun bisa kita gunakan untuk 2-2 storage aja Nah, yang ketiga Yang gak kalah pentingnya adalah Gue punya 3 kotak kecil disini Yang kebetulan gue udah pasang Dipasangin sama abang-abangnya disana Yang pertama itu adalah Fit plus Slim UV Ini kayak filter ya untuk lensa Disebutin juga disini itu Dia mengurangi sinar UV yang masuk Terus juga memberikan gambar yang lebih jelas Clear image Of distant views Berarti kan untuk jarak jauh ya Dan melindungi lensa kita dari debu dan juga lecet Yang kedua gue pakai adalah Fit Slim Circular Polarizer Ini filter gue pakai Ini dia meningkatkan saturation pada warnanya Dan juga mengurangi reflection Jadi gak ada itu lah ya Gak ada pantulan Nah Ini Lalu apa? Ini LCD screen protector Kalau teman-teman lihat disini Disini ada LCD Daripada kamera Gue udah kasih dia screen protector ya Gue rasa ini penting Kenapa? Karena kita kan juga gak tau ya Hard use segala macem Kadang-kadang Itu bisa berbahaya ya Gak enak lah kalau baret kan rugi Sayang barangnya Karena 3 ini udah gue pakai Jadi gak banyak bisa kita unboxing disini ya Teman-teman Dan dibuka juga gak ada informasi yang penting lah ya Cuma penjelasannya produk ini Dan juga filternya udah dipasang di lensanya Begitu juga dengan Dua memory card ini ya Yang penting memory card dia tau ya Ini speednya bagus Jadi kita lalu tau ngambil Ngambil banyak gambar Misalnya kita pengen 10 frame per second Karena gak ngambil gambar juga lumayan Dia bisa writingnya cepat Jadi penting banget Dua memory ini Tapi karena ada unboxing Gue akan singkirin dulu Nah, stories apa lagi sih yang penting Yang gue direkomendasiin Dan gue juga belajar Itu adalah Batere tambahan Disini ada batere tambahan Teman-teman Kalau gue buka Kita mulai unboxing ya Ada Oke, kameranya gue taruh ke atas dikit ya Biar lebih fokus ke HP yang kita unboxing hari ini Ini ada kamera Ada baterai satu Ada baterai dua Dan another baterai dalam sini Jadi gue punya tiga baterai Yang gue gunain Oh iya, gue hobi banget Jalan, touring, naik motor Gue bisa sampai dua minggu Bisa sampai ke Ujung kiri Indonesia Dan ujung kanan Indonesia Jadi Waktu gue ngecharge tuh emang gak banyak ya Karena gue banyakkan di hutan Kadang-kadang di perjalanan Jadi gue butuh baterai lebih banyak Ini juga ada Chargerannya Gue akan membuka chargeran di sini Oke Terus Ini akan kita buka Bukanya Contoh baterainya Ini adalah Untuk baterai untuk kameranya Seperti ini bentuknya Terus juga Selanjutnya Kita lihat Seperti ini Jadi ini adalah baterai yang bisa digunakan ya Di kamera kita Jadi kita Ini untuk gue sih Aksesoris yang penting juga Kalian punya Kalau kalian suka jalan kayak gue Dan expect Jangan-jangan bisa ngecharge Dan juga butuh spare baterai yang lebih banyak Kabelnya USB-C Gak kayak kabel yang kita Kalau ngecharge di kamera Itu masih micro Dan ngecharge-nya juga gampang banget Ini nih ya Kita tinggal taruh Baterainya disini Seperti ini Terus juga taruh Baterai yang ini Seperti ini Dan another one Baterai ya Dari kamera ini Sebentar gue ambil aja deh Dan baterainya Seperti ini Lalu kalian Posisi jadi tiga gini ya Tiga gini Colok Kita USB-C-nya ke sini Lalu kita sambungkan ke adapternya Jadi kita bisa ngecharge Dan kita bisa lihat disini Ada indikator Baterai pertama Kedua Ketiga Kondisinya seperti apa Chargingnya Oke Ini menurut gue Salah satu aksesoris yang Luar biasa penting Kalau buat gue Nah teman-teman Yang terakhir Yang gue mau sharing Apa aja yang perlu Kalian Kalau menurut gue Yang perlu kita miliki Ketika kita beli Sony Alpha 7 Mark III Jelas adalah Lensa Cuma Kalian harus Menurut gue sih Kalian harus Tahu juga Kebutuhan kalian apa Yang pertama Apakah kalian lebih suka Portrait Ataupun landscape Ataupun memang Kalian lebih suka Foto di ruangan Beauty photo Ataupun segala macemnya Yang which is gue Nggak intu semuanya Gue bukan profesional Jadi gue milih Yang FE 24-70 Dimana ini Sudah lumayan Bisa wide Dimana dia sampai Focal lengthnya ke 24 Dan juga sampai 70 mm Sehingga ini Lumayan zoom lah ya Dan dengan speed F4 Ini belum speed yang Wah banget Kayak bisa speed ke 2,8 Ataupun 1, berapa Gitu ya Belum ya Jadi kita Unboxing aja Ini Oh ya Sebenernya udah buka Untuk masang filter Yang tadi gue bilang Kita lihat aja barangnya Di dalam ini Ada apa aja sih Kalau kalian Beli rensa ini Oke Gue rensa nya belakangan ya Yang pasti Ada berbagai macam Kertas-kertasan Manual Dan segala macem ya Jadi ini banyak banget ya Ada kertas Apa Manual book Terus juga ada Ini gue lihat Kayaknya ini Warranty card Dari Sony Indonesia Ya jadi aman Terus juga Selanjutnya Ini ada Tada Gue rasa ini Adalah Oh ya Gak ada dilihat lagi Ini kotaknya udah habis ya Selain warranty Karena manual Jadi gue singkirin dulu Samping Dan kita Dapet Oke Gue buka dulu Tada Ini adalah lensa Yang Gue pake FE2470F4 Khusus untuk Sony Kita buka aja Kita liat Oke Ini lensa nya Oke Jadi Keliatan ya Ukuran lensa nya sih Sebenernya tidak Kecil-kecil amat Dia lumayan Gak gede-gede banget ya Tapi kita liat Kita disini bisa liat Kalau ini kayaknya Masih Ya bukan lensa yang luar biasa Biasa banget ya Karena gue juga budget Nya terbatas Jadi kita gak perlu Membahas lebih lanjut Mengenai lensa-lensa yang mahal Karena gue kepengen Tapi gak punya duit Yaudah Seperti biasanya Dapet capnya Atau topinya ini ya Untuk yang sinar Gak masuk Cahayanya lewat samping Sehingga memberikan Apa Gue lupa namanya Apa tuh Kayak sini Bulut-bulut sinar gitu ya Oke Jadi Gue sedikit more resam ya Yang penting lagi Dibeli Ketika lu beli Sony Ini Ya Adalah Yang pertama Pasti lensanya Yang kedua Menurut gue sih Additional battery chargingnya Yang ketiga Memorynya Yang keempat Screen protectornya Dan yang terakhir adalah Dua filter ini Yang melindungi Sifatnya ya Bukan buat Bikin lu gimana Gimana nanti Lebih ke Protection ya Oke Itu semuanya Udah Hasilnya gimana sih Fotonya kok Unboxing doang Oke Gue akan coba Untuk Sharing lebih banyak hasil lagi Lebih sering lagi Di nextnya Hari ini kita khusus unboxing aja Dan aksesoris apa Yang gue beli Untuk melengkapi Gue punya kamera ini Makanya Tongkronin terus Kalau kalian suka Kalian happy Kalian pengen tau Silahkan komen Kalau lu gak komen Gue gak tau Lu ada disini Jadi tolong dateng aja Infoin gue Gue akan kunjungin balik kalian Jangan lupa juga Like, subscribe, comment Karena itu penting banget Buat channel youtube gue Biar lebih Ya semangat lah ya Jangan Subscribernya masih 200 Mulu kan sedih gue Tapi gak apa-apa Namanya juga awal-awal Yaudah Segitu aja You let me know What else you want to know About this camera Gue akan happy Jangan minta gue Untuk Eh fotoin dong Beauty ini Segala macem Enggak Gue bukan profesional Gue suka-suka gue Pake kamera gue Buat apa Oke Jadi jangan lupa like Subscribe and comment Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Oke Bye